selamat menikmati penghasilannya udah bercampur-campur gitu lah Ustaz udah ada yang kemakan, udah ada yang dikembangkan ke bisnis lain, dulu pun sebelum sebelum keluar dari bank pun ada usaha yang lain, jadi dananya mau ngeluarin pun udah bingung Ustaz, itu yang pertama dan yang kedua, seumpamanya saya pinjam dari orang tua saya apakah itu pun halal apa yang saya pinjamkan dan nantipun seumpamanya saya dapat pemberian atau dapat warisan dari orang tua saya bagaimana statusnya Ustaz soalnya saya berencana pengen buka itu Ustaz apa namanya, panti asuhan tapi dananya ada yang dikasih dari orang tua, tapi dulu-dulunya orang tua saya bekerja di bank bagaimana, itu Ustaz Assalamualaikum Ustaz bentuk sayang Anda kepada orang tua Anda, bantu dia untuk membersihkan harta haramnya bagaimana caranya ketika dia resign lihat semua data, semua hartanya iya namanya ada rumah, ada kendaraan, ada uang tunai sampai mempunyai 3 miliar 3 miliar ini semuanya didapatkan dari kelihatan tempat yang haram ada juga usaha, tapi usaha itu dikembangkan dari uang yang haram tadi masuk semuanya 3 miliar tadi dari 3 miliar ini hitung kebutuhan pokoknya setahun ke depan mempunyai kebutuhan pokok dia dan orang yang didapkahi setahun ke depan itu sekitar 500 juta berarti 2,5 miliar haram bagi dia dari 500 juta ini kan tidak habis satu hari bisa yang 400 juta nya dia kembangkan dalam bentuk usaha iya yang 2,5 miliar tadi berikan kuda fakir miskin boleh juga untuk panti asuhan jelas? iya Ustaz maka hitung minimal dari uang awalnya tadi kalau dari 500 juta tadi modal usaha sekarang yang ada dia lakukan di bawah 500 juta masukkan itu bagian dari harta yang halalnya sisanya minta dia untuk sedikit demi sedikit dikeluarkan harta itu kepada fakir miskin untuk bertobat dari harta yang haram iya mohon doanya juga ya Ustaz ya mudah-mudahan agar kami bisa ini Ustaz membuka panti asuhan di Pangandaran Ustaz semoga Allah memudahkan setiapnya baik kau muslimin untuk membantu kau muslimin kita doanya supaya kami juga istiqoman keluarga ya Ustaz ya semoga Allah memberikan istiqoman kepada kau muslimin dan kepada anda dan kepada kita semua terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh